Pemirsa, musim kemarau yang terjadi beberapa bulan terakhir di wilayah Sulawesi Utara menyebabkan tingginya potensi kebakaran lahan serta kekeringan di beberapa wilayah. BMK Gimanadu perakirakan awal musim hujan nanti akan terjadi pada pertengahan November. Masyarakat pun dihimbau tetap puas pada dampak kekeringan. Kemarau panjang yang melanda Sulawesi Utara beberapa bulan belakangan telah menyebabkan kebakaran lahan hingga kekeringan dan gagal panen. Menurut BMK Gestasiun Meteorologi Samratulangi Manado, suhu udara saat kemarau sulut mencapai 36 derajat Celcius. Ben Arter Mole, Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMK Gestasiun Meteorologi Samratulangi Manado menjelaskan kemarau masih akan terjadi hingga bulan November. Dalam satu bulan ini kalau kita lihat, cuaca didominasi oleh cuaca cerah dan panas hingga pantauan kami maupun alat kami yang mengukur itu suhu hingga 36 derajat Celcius. Berdasarkan perkiraan awal musim hujan, Pak, perkiraan awal musim hujan dari Stasiun Klimatologi Sulawesi Utara yang kemarin kami sudah rilis, memang untuk wilayah Sulawesi Utara diprakirakan akan memasuki awal musim hujan itu pada bulan November Dasarian 2. November Dasarian 2. Atau kalau satu Dasarian itu 10 hari. Jadi kalau November Dasarian 2 itu bisa diakumulasi sendiri bahwa wilayah Sulawesi Utara secara umum itu sudah memasuki awal musim hujan. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap puas pada akan potensi kekeringan dan kebakaran lahan mengingat. Selama musim kemarau, indeks kebakaran lahan disulut meningkat signifikan. Regina Mangke melaporkan untuk Kawanua TV.